langsung aja kita akan bahas jelang big match ya sabtu nanti antara main city versus liverpool tapi ini dari mumpung masih Rabu jadi bahasnya tipis-tipis dulu karena City yang masih dalam bayang-bayang pengorangan poin dan pencopotan gelar bakal ngaruh nggak sih pas ketemu Dresni pertanyaan abler nih soal hukuman menurut-teman gue udah ngomong panjang lebar sama coach sama Mas Hario gitu bagaimana dugaan pasal 115 dari itu kan dari apa dari WikiLeaks atau dari mana gue nggak ngerti kita bukan dari asalnya langsung aja menurut lu ini gimana ya jadi yang membedakan City dengan Everton adalah kalau Everton tuh mereka ketahuan ngelanggar peraturan mereka kerjasama kan semua dikasih nih ini data-data kita ini laporan financial statement kita ngasih itu kan City kan de-cook the book istilahnya mereka harus ngasih itu kewajib ya enggak lu enggak dapet ijauh mereka kasih iya tapi di laporan keuangan mereka nothing wrong itu masalahnya kan under the table nya City yang jadi masalah kan kalau Everton mereka kan ngasih semua laporan apa adanya sesuai dengan yang diinginkan Premier League mereka kerjasama dengan Premier League makanya mereka bilang ini hukuman 10 poin ini unprecedented di Premier League di saat mereka kerjasama ini loh nih semua data gue nih gue buka kalau untuk kalian ternyata kok masih aja dikasih bukan 10 poin masalahnya untuk City adalah secara keuangan mereka baik-baik aja padahal dibaliknya itu kan ada ya offshore account dan lain-lain lu sebagai FE digaji untuk menyelidiki yes dibantu dengan orang lain kalau lu berani menuduh menuduh ini udah bener-bener secara official dituduh seratus lima belas ratus lima belas lho bukan banyak banget seratus lima belas seratus tambah sepuluh tambah lima financial bridge yes tapi memang dugaan ke-15 itu dari FE nya bukan dari FE bukan itu di media nya ya bener-bener seharusnya itu emang makanya si itu kan makanya Premier League takut dan nanganin ini karena takut mencederai hukum apa hubungan dengan Abu Dhabi nah itu iya ini berpon karena gue baca juga bahwa pemerintah Inggris konsultasi dengan pemerintah Abu Dhabi what the fuck ngerti nggak iya inilah disadvantage nya punya klub-klub yang state-owned walaupun technically Premier League nggak menemukan hubungannya tapi ya kita tahu kan what it means to bilateral relations antara dan negara Arab itu dengan Inggris ini kan mereka case lagi kan dia kan lah kesnya dibangunkan ya udah empat tahun apa menurut gue ya rada lama aja dan si sementara si Premier League ingin buktikan kan karena si Siti itu maulor terus pemilik ingin buktikan karena kalau mereka nggak buktikan dengan ngasih hukuman ke Everton ini nanti akan ada independent regulator yang masuk untuk melihat semua transaksi yang mencurigakan itu lagi dan lain-lain nah ini yang bikin hukuman untuk Siti itu ya seharusnya kalau emang udah bagi Everton bisa langsung secepat ini seharusnya buat Siti juga ya nggak tahu what time frame ya ini masih belum tahu yang bikin gue masih nggak paham kenapa Inggris harus konsultasi dengan Abu Dhabi Abu Dhabi itu segini loh beda kalau Saudi Arabia itu punya power Abu Dhabi punya apa lah nggak punya power Qatar masih oke masih punya LNG liquid natural gas yang dibutuhkan kalau Soviet Rusia enggak 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 supply gas gitu ya Abu Dhabi enggak punya apa-apa kenapa lu harus konsultasi kan kocak gitu loh itu menjadi misterinya apa yang dicari dari sana gitu kan kan seperti yang gue udah berkali dan dan gue dituduhkan kok kojasin enggak objektif lagi karena sekarang nuduh Siti ini terlalu visi semua terlalu berbau ikan amis terlalu banyak hal yang untuk gue nggak masuk akal kalau kalian nggak paham terima aja nanti lu akan bilang oh ya kojasin bener ya berarti artinya Everton salah karena dia jujur sementara Siti Yes dan jujurnya itu cemen banget dibandingkan pelanggaran-pelanggaran yang allegedly dilakukan Siti cuman 20 juta loh itu enggak nyampe harga setengahnya Jadon Sancho dari dari pelanggaran dia dia 105 dia bobol sampai 124 ya mereka lagi mau bangun stadion baru mereka lagi mau bikin ini itu kena kovid Alishar Umanov apa yang tycoon Rusia itu dibungkukan iya gara-gara perang Rusia jadi tetap aja mereka kena dan ini isu secukologi ya penunjukkan wasit Chris Kavana dan wasit Fars to what out well juga lagi diomongin sama fans Liverpool jelang sitelan Liverpool ini karena mereka curiga sama wasit utamanya ini si Chris Kavana itu saudaranya fans City yang punya tiket musiman apakah itu cocokologi juga enggak lah media pokoknya untuk pemain Liverpool ya tolong ditranslate dalam bahasa Inggris jangan sentuh pemain City di kotak penalti bahaya nih masalahnya suka ada back-back yang kalau Joghomes main kelar nih lu lihat ntar kejadian VCT dapet penalti cuman di towel doang sementara City lawan Liverpool weekend ini menjadi laga yang juga sangat krusial karena dua tim ini ada di paman atas peringkat 1 dan peringkat 2 juga poinnya juga sangat tipis dan isu update terakhir halan gimana Fir halan katanya fit bisa main katanya enggak cederanya enggak separah yang diperkirakan awal walaupun yang jadi masalah pemain-pemain yang baru balik dari laga Argentina Brazil ini mereka kan main di Inggris itu Rabu tengah malam yang ada di sana ada si McAllister terutama ada si siapa lagi dari Aderson ya dan sehingga kalau mereka balik ke Inggris itu akan mepet banget oke mereka mungkin bisa main tapi energi level mereka seberapa habis pertandingan yang tadi Panji dah bilang begitu keras begitu emosional berapa yang tersisa di bensin mereka untuk menghadapi partai sebesar ini dan ini partai Sabtu siang Saturday lunchtime yang bikin si Klopp marah-marah lagi soal penjatualan ya kita lihat aja seberapa banyak energi level karena kalau kita ingat musim lalu pertandingan ini dimenangkan City 41 dimana ketika itu yang jadi sorotan adalah lini tengah Liverpool yang benar-benar kropos waktu itu kan ada Jordan Henderson ada si Fabinho kalau nggak salah ya sekarang kan seharusnya energi itu datang dari McAllister datang dari Soboslay dan lain-lain tapi McAllister baru datang dari dari Rio jalanan jauh sama sekali kita lihat energi mereka seberapa dan ini menarik karena kita ngomongin si cilan Liverpool ini pasti tensinya juga panas karena ini kembalinya Liverpool setelah tahun lalu lagi ancor-ancoran lu melihat Liverpool sekarang sudah udah mulai menjadi kompetitor sebanding belum Oh ya kalau kompetitor ya kalau sama Arsenal tahun ini menurut lu lebih tough mana buat buat lawan jadi City sebagai kompetitor ya Arsenal udah pernah menang jadi Liverpool harus membuktikan cuman cuman kalau kalau gue lihat kualitas gini Liverpool itu punya dua tiga empat pemain yang ada edit value yang tidak dimiliki oleh Arsenal Arsenal lebih bermain as a team dan semua bisa cetak gol Nah kalau dua tiga pemain ini bermain luar biasa mereka bisa menang tapi secara overall gua rasa kalau dapat sedih aja Liverpool udah beruntung lah iya karena Liverpool nggak pernah menang di Etihad di all competition sejak 2018 bahkan kalau dimundur lagi hanya di Premier League mereka nggak pernah menang disana sejak 2015 jika selalu ada something bagi Liverpool kalau bertanding ke Etihad sejak City pindah ke stadion itu pada 2003 Liverpool hanya menang sekarang tiga kali jadi salah satu bogey groundnya buat mereka serilah cukup seri jauh jauh jaman 2003 kata-kata jangan salah tapi kalau soal itu kalau sedih ada klub ngeluh soal bagaimana pertandingan sepenting ini dimainkan di early banget loh paham di musim sekarang emang kenapa sih apa-apa menjadi agensi buat klub-klub yang gini konsernya gini kalau pemain bola merasa dirinya penting lu salah besar pemain bola itu adalah budak modern boneka yang nomor satu adalah kepentingan marketing karena kalau main siang di Asia itu jam tujuh jual iklan dan lain-lain itu jauh lebih penting daripada ke kesehatan pemain atau apa itu udah nggak penting lagi dan untuk FA nggak penting untuk UEFA nggak penting untuk untuk FIFA nggak penting dan ini tidak akan bukan hanya klub nanti lu lalu akan denger arteta komplain ini ya Pak pasti banyak yang komplain because they don't care ini kan berarti after lunch ya iya lunchtime 12.30 di sana 12.30 siang beda tujuh jam nah tapi dengan sekarang udah masukin bulan November menuju Desember secara cuaca dan juga dingin dingin kan ya enggak enggak terik juga kan yang jadi problemnya apa untuk langsung itu lu bukan menjual enggak Maksudnya untuk untuk apa yang menjadi masalah jadwal mepet Oh kan mereka juga baru balik dari internasional break pemainnya kan dari mana-mana seluruh Eropa kecuali bukan internasional break oke ini karena terlalu mepet dengan internet karena dia main di siang kenapa cuaca nggak atau mungkin kan dari waktu bangun pagi kedeketan untuk latihan dan segala macem berarti karena waktu mepet sama jadwal internasional ya oke kita lihat nanti dari situ dan Liverpool kita akan ngebahas lagi previewnya di hari Jumat besok tapi juga ada tadi katanya saya ada pertandingan yang juga nggak kalah pentingan ya betul ada yang kontroversial juga akan kita bahas tapi setelah ini aja berarti belum kita bahas sekarang dong sekarang dong lanjut 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 Everton dulu ada si di Everton yang habis kena hukuman ke pengurangan sepuluh poin sekarang di satu dari juru kunci ini gimana filmnya ini akan menjadi Everton yang kena mental breakdown atau justru dia ngomong-ngomong sebaliknya sih malah balik ya orang-orang para fans Everton kan di podcast mereka juga bilang bahwa mereka udah nyiapin ke banner-banner yang protes ke Premier League dan kita tahu Goodison Park adalah salah satu kandang yang sangat berat lebih besar ya apa atmosfernya sangat terasa di sana menang setelah bertahun-tahun setelah lama sekali puasa lama sekali ya ini yang akan membuat Everton kita telau juga dalam beberapa pekan terakhir mereka pertandingan permainan bagus-bagus relatif dari form mereka ya yang sebelumnya secara hasil sekarang mereka naik lagi secara hasil mereka kemarin bisa menang 3-2 juga di Palace dan ya pasti akan merepotkan Man United sih merepotkan Man United ini kan emu di atas kertas lawan siapa aja susah coach Sheffield susah Brentford susah in the game ya tapi lawan Everton they win the game serius ugly win ya event Arsenal aja kan 1-1 0-2 kan iya goal injury time lagi gua lihat emu menang tapi ya kembali lagi ugly win masih ada butuh dua tiga match ugly win pemain yang cedera balik lagi baru pelan-pelan emu naik cedera Onana seberpengaruh dimainin langsung atau disimpen menang dulu yang gue yang gue baca terakhir Onana main kasihan si Bah Indir nggak main-main ya padahal di Turki bagus menang loh lawan Jerman dengan lu peletongan Onana ya kan dia nggak main yang lawan Libya ya pertandingan kedua lawan Mauritius dia cedera tapi sih sejauh ini kabarnya mereka di Inggris juga masih cederanya masih unknown kondisinya tapi kayaknya nggak serius tapi kalau Hoilun ya Hoilun juga katanya cedera tapi sekarang udah mungkin bisa balik walaupun nggak jadi starter karena ada cukup waktu ya lawan Luton kan dia di rehab di Manchester dia nggak berangkat bareng timnas Denmark Rehabilitation di sana sehingga dia mungkin bisa main tapi ya Onana sih penting karena kita nggak tahu kualitas keeper keduanya itu sih Ji dan namanya Miu kan masih nggak jauh-jauh pasti selalu dihubungkan dengan transfer pemain walaupun itu jauh ya dari dari nalar kita ya mungkin yang satu dekatnya adalah beli satu beg dan juga satu beli striker katanya Griezmann kemarin muncul lama lagi coach Mungkin nggak Griezmann dengan MU butuh pengalaman yang butuh experience tapi udah tua banget masih masih bisa tuh Griezmann main di MU dengan gaji segitu mahalnya gue sih nggak akan beli Griezmann karena ya karena ketuaan dan dia dia secara fisik dia nggak cocok main di Inggris ya dia lebih cocok ya Liga 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 masih oke lah tetap tapi IPL gue rasa nggak cocok gimana video di usia 32 nggak mungkin gajinya kecil dan lain-lain gue nggak akan beli Griezmann hoax semata apa apa lagi ya kayaknya udah balik ke Madrid udah lagi tok cah lagi gitu kan sekarang kan rumor transfer kan besar ya ya karena kedatangan Redcliffe ini kan pasti jadi bahan ya gorengan lah emang Redcliffe kasih banyak duit bahkan nggak mungkin di transfer window ini iya nggak mungkin transfer window ini tapi ya jadi bahan tulisan dan lain-lain tapi menurut gue enggak lah menutup kenapa ini muncul apakah karena faktor emi susahnya takgol ini juga punya dirisi di depan atau memang itu yang bahan gorengan media media Inggris kan harus diisi semua bahkan ada hoax flow which akan ke Arsenal nah itu lu doang lu baca nggak dulu dulu baru-baru 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 aja baru-baru aja gue di-text sama fans cara berapa kali bahwa itu cuman gue baru baca juga bahwa kemungkinan besar tusuk gigi di loan ke Marsai hahaha berikut mat artinya ketahuan kan Arteta nggak bisa pilih pemain kalau kata Silvestri ini tidak ada kata terlambat bagi seorang pemain untuk mengambil angka besar tapi saya pikir Griezmann akan menjadi Bruno Fernandes atau Ericsson kedua bahkan terlalu numpuk karena dia sekarang posisinya bukan lagi striker tapi sebagai pembuka ya nomor sepuluh lah dan terlalu terlalu tua kok gue belum emi butuh pemain yang mid-generation 26-27-28 iya disambil itu mahal belum ini pemain yang dulu gue pengen banget sih karena ini pemain yang bisa berkorban untuk tim ya cerdas banget di pemain makanya mungkin dia bisa berkontribusi 1-2 tahun that's it Oh kita lihat tapi gue rasa Nessa memang berat karena setau gue Griezmann happy banget balik atetiko ketemu simiannya lagi dan sekarang juga udah talk chair lagi nggak cuman nyata gue tapi juga kasih asis buat temen-temennya Oke tadi kita udah bahas Everton MU ya kalau belum puas senang aja kita akan lanjutin selengkapnya hari Jumat nanti tapi Nessa masih punya satu bahasan lagi yang kontroversial ya yang satu ini nih setelah kita bahas setelah episode yang satu ini selamat menikmati